Hai semuanya, balik lagi sama aku Zahra di video VickFeed MPSI hari ini. Nah, apa kabar nih kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja dan kalian sehat selalu ya. Nah, kemarin itu kan kita tuh udah ngebahas tentang analisis statistik yang bagian Pearson sama Spearman. Nah, hari ini kita bakal bahas dua temen lainnya yaitu Poin V Serial dan V Coefficient. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita akan bahas tentang Poin V Serial terlebih dahulu. Untuk ciri-cirinya itu sebenarnya karena Poin V Serial ini tuh alternatif dari Pearson, makanya kalau misalkan nanti datanya tuh dibentuk grafik, itu datanya akan berbentuk monotonic. Oke, untuk Poin V Serial ini, itu skala pengukurannya yang satu itu harus numeri atau yang bentuknya kayak rasio atau interval. Nah, yang satu lagi itu kalau misalkan variable penelitian itu dikotomi asli. Nah, dikotomi asli sama dikotomi buatan itu apa? Dikotomi asli itu biasanya variable yang itu terdiri dari dua kategori yang bisa tuh berkebalikan gitu dan emang udah dari sananya gitu. Makanya biasanya disebut juga dikotomi murni. Nah, kalau yang dikotomi buatan itu biasanya dia kayak karena ada standar tertentu gitu loh yang dibuat oleh manusia. Makanya dia namanya dikotomi buatan kayak misalkan tinggi badan itu dikategorisasikan rendah atau tinggi itu berdasarkan tinggi itu dari berapa cm ke berapa cm, kayak gitu. Jadi ada standarnya. Oke, kita lanjut. Kalau untuk rumusnya sendiri, sebenarnya karena alternatif experiment itu bentuk skornya itu harus diubah jadi numerik. Makanya nanti penghitungannya juga setelah udah diubah data-datanya jadi data yang skor atau numerik, kita bakal pakai rumus ini lagi buat menghitung korelasinya. Oke, nanti aku bakal dihasilkan lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini cuma buat ingat-ingat lagi kemarin rumus sum of square, sum of sum of productnya gimana. Cuma mohon maaf, kemarin itu kayaknya aku sempat ada kesalahan di PPT aku. Jadi harusnya itu rumus kedua atau rumus lain dari sum of product itu harusnya sigma X kali Y, bukan sigma X dikali sigma Y gitu. Maaf ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian langkah-langkah gimana sih cara mengubah skornya itu biar bisa dihitung dalam rumus piersen. Nah, pertama, itu kita harus mengganti variable dichotomy yang tadi, dichotomy asli tadi, dengan skor 0 untuk suatu variable dan skor 1 untuk variable lainnya. Jadi kayak dikoding gitu loh, diganti aja. Biar lebih mudah, kita bacanya. Nah, kalau di sini itu contohnya skor puzzle solve itu ditandai dengan variable numeric ya. Ini sebagai variable numeric. Nah, variable dichotomy-nya apa? Variable dichotomy di sini itu adalah well litrum sama dimly litrum. Jadi, di mana rum yang pencahayaannya bagus sama yang pencahayaannya itu redup. Nah, itu kan udah ada dua. Nah, tapi di sini kita nggak bisa ngitung dulu nih. Makanya kita harus mengubah, ini kan grup. Ini kan sebenarnya satu ini ya, satu kategor. Ah, bukan satu kategor. Ini ya satu variable sebenarnya ya. Makanya kita biar di sini itu tetap ditulis ya, biar satu, grup Y. Ini sebagai grup Y, kita harus mengubah. Nah, misalkan well litrum atau pencahayaan ruangan yang bagus itu ditandai dengan 0, terus dimly litrum-nya ini ditandai dengan tanda 1 di sini. Nah, ini kita next ya. Oke, sebenarnya kalau misalkan nanti udah diganti, yang grup Y yang tadi, yang well litrum sama dimly litrum-nya, itu udah diganti pokoknya, itu bakal lebih mudah ngitungnya. Karena ini tinggal penghitungan biasa sih, tinggal masukin ke rumus. Ini yang misalkan yang sum of square X-nya, ini udah dihitung ya di sini kayak total-totalnya berapa, tinggal dimasukin aja seperti biasa. Terus yang sum of square Y-nya, ini sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kali sigma Y per N. Di sini kan sigma Y kuadratnya itu adalah 8. Nah, tinggal masukin aja 8, terus sigma Y-nya itu 8 juga ya, karena ya cuma 0 sama 1, dan kalau dikuadratin jadi Y kuadrat juga hasilnya sama kan, jadi 8. Makanya ini kali 8 lagi, terus per total partisipannya itu ada 16. Nah, hasilnya 4. Oh, yang tadi yang SSX itu totalnya 190. Habis ini, kita tinggal masukin aja ke rumus sum of product-nya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal cari DR-nya menggunakan kelasi Pearson yang udah tadi aku bilang di awal-awal. Jadi, tadi kan sum of product-nya itu 16, terus sum of square X-nya itu 190, dan sum of square Y-nya itu 4 ya. Nah, ini tinggal 16 dibagi akar 190 dikali 4. Hasilnya itu kira-kira R-nya 0,58. Jadi, ketemu gitu. Nah, untuk tes signifikansinya sendiri nanti, kalau misalkan ada soal, sebenarnya sama aja sih. Tinggal kalian cocokin aja sama penjelasan aku yang kemarin tentang Pearson sama Spearman. Oke, ini kita lanjut ya. Nah, di sini nih, terlihatnya kayak ada pertanyaan lagi nih. Kayak ada apa ya dengan R kuadrat alias Coefficient of Determination sama T-test. Jadi, ternyata kalau R kuadrat sama T kuadrat ini tuh kayak ada hubungan di gitu loh. Nah, kalau misalkan nanti di datanya, itu kalian ada data T-test dan ada data R kuadrat, itu kalian bisa masukin ke salah satu rumus ini nih. Misalkan kalian nyari R kuadrat, terus itu ada T kuadrat-nya. Nah, kalian tinggal masukin aja T kuadrat-nya berapa sama DF-nya berapa buat nyari R kuadrat-nya. Atau misalkan kalian itu nanti mau nyari T, T-test, tapi cuma diketahui kayak misalkan DF sama R kuadrat-nya nih. Nah, dari situ kalian bisa langsung aja masukin nilai R-nya. Nah, kalau misalkan R-nya ada, terus per satu dikurang R kuadrat, terus ini dibagi sama DF lagi. Nah, nanti itu kan masih T kuadrat. Kalau misalkan mau nyari T-nya, berarti tinggal diakarin aja. Jadi, T sama dengan akar R kuadrat per satu min R dibagi DF. Nah, perbedaannya itu. Sebenarnya kayak kalau dilihat-lihat itu kan kayak ini rada mirip-mirip ya, tapi untuk notes aja, kalau misalkan R kuadrat itu berhubungannya tuh sama R atau derajat korelasinya. Jadi, R kuadrat ini cuma dipengaruhi sama derajat korelasinya tuh berapa. Kalau misalkan T-test, T-test itu dipengaruhinya sebenarnya bukan sama R, tapi sama jumlah sampel. Jadi, misalkan jumlah sampelnya itu dari awal berapa, terus dari akhir berapa, itu tuh nggak bakal ngaruhin R-nya. Tapi kalau misalkan kita lagi ituin T-test, jumlah sampel itu sangat berpemaruh. Apalagi buat nanti pas lagi tes hipotesis. Nah, jadi sekarang kita masuk ke P-coefficient. Nah, pertama kalau buat dari gambaran grafiknya sih sebenarnya sama ya untuk alternatif Pearson itu semuanya tuh non-linear atau monotonic. Nah, untuk skala pengukurannya sendiri, itu kedua variabelnya itu berbentuk dikotomi asli skala pengukurannya. Nah, untuk nanti rumusnya, itu sebenarnya sama aja. Jadi, tetap pakai R-nya Pearson karena semua alternatif Pearson itu nanti meskipun awalnya kayak harus dirombak sih skornya, tapi ujung-ujungnya tuh sebenarnya penghitungannya pakai Pearson lagi. Cuma, untuk khusus yang kemarin Spearman, di bagian table-nya itu emang beda sedikit ya karena kita harus cari pakai table Spearman gitu. Nah, sekarang kita next. Nah, gimana sih caranya untuk di P-coefficient? Pertama itu kita harus mengganti variabel dikotominya dengan skor 0 untuk suatu variabel dan skor 1 untuk variabel lainnya lalu masukkannya ke rumus R- Pearson. Nah, kayak misalkan di sini, birth order, di sini itu intinya first and only child atau later born child. Nah, ini buat yang anak pertama atau anak tunggalnya dikasih, dikoding-nya tuh 0, sedangkan kalau later born child itu decoding-nya tuh 1. Nah, untuk personality, karena dia pengen menghubungkan sama pribadian atau personality, di sini introvert-nya diganti 0 dan extrovert-nya diganti 1. Nah, misalkan awalnya datanya tuh seperti ini. Nah, karena tadi kita udah ada koding-koding-nya, kita tinggal masukkin aja deh. Kayak gini, kayak ada di sini. Oke, sebenarnya itu udah selesai sih. Maksudnya sisanya nanti setelah udah di-convert skornya, itu bisa langsung pakai rumus R- Pearson aja gitu. Nah, cuma sepama aku, V coefficient ini jarang gitu dipakainya. Dan kayak kalau di kuis pun atau di UTS mungkin nanti yang ditanyinya tuh kayak lebih ke skala pengukurannya gitu dibandingkan penghitungannya. Nah, abis itu juga biasanya dibandingkan V coefficient, biasanya tuh orang-orang lebih pakai yang namanya C-square. Nah, nanti kita belajar tapi nggak sekarang gitu. Oke, kita masuk aja ke contohnya ya, biar mungkin kayak lebih ngerti gitu. Nah, untuk yang partial sendiri, misalkan itu kalian punya dua variable nih. Kayak misalkan kalau di sini itu ukuran sepatu sama tingkat vocabulary. Nah, kalian tuh pengen ngeliatin ini tuh ada hubungannya apa nggak. Tapi kalian mikir, kayaknya ukuran sepatu sama tingkat vocabulary ini masih dipengaruhi sama third variable. Nah, di sini contohnya third variable itu usia. Jadi kan kalau misalkan semakin besar usia kita kan itu mempengaruhi ini ya, mempengaruhi ukuran sepatu kita. Dan semakin besar, semakin bertambahnya usia juga, vocabulary kita tentu masih makin banyak dong. Nah, makanya variable ketiganya inilah yang nantinya akan dikontrol. Itu untuk partial. Nah, kalau part, ingat aja ya, ini kan tadi partial, ini part. Jadi, ialnya tuh nggak ada. Jadi, kalau misalkan ini cuma part doang, itu berarti ada yang hilang ini satu. Nah, jadi maksud aku hilang itu apa? Di sini misalkan ada variable yang pengen kalian hubungin. Di sini tuh contohnya vocabulary sama tingkat ukuran sepatu. Ini, sorry ya, fotonya kayak gini. Nah, di sini kalian juga mikir nih, kayaknya ada third variable-nya deh. Tapi third variable-nya ini cuma mengaruhi satu variable doang. Kalau di sini contohnya frekuensi membaca buku yang bakal mengaruhi banyaknya vocabulary gitu. Nah, tapi si frekuensi baca bukunya ini tuh cuma mengontrol buat satu variable aja dan sisanya tuh nggak gitu. Jadi, yang namanya part itu emang cuma sebagian. Makanya nama lainnya itu juga semi-partial. Nah, terakhir kita itu ada yang namanya multiple correlation. Nah, kalau multiple correlation ini, dia itu ketika, dipakai ketika kalian tuh pengen membuat hubungan antara tiga variable. Jadi, misalkan kalian pengen hubungin di sini academic achievement, motivation, sama intelligence. Gitu, jadi kalian pengen menghubungkan tiga variable gitu. Itu namanya multiple correlation. Oke, selesai deh matanya kita hari ini. Kayaknya lumayan lebih cepat ya. Dan semoga kalian ngerti sama penjelasan aku. Dan mohon maaf banget kalau misalkan aku ngejelasinnya terlalu cepat. Atau bahkan kayak nggak jelas gitu loh. Semoga kalian bisa tetap mengerti. Dan kalau misalkan nanti nggak ngerti, kalian tinggal tanya aja sama aku. Tapi melalui perantara narah hubung di description box. Oke, selamat dan semangat banyak semuanya. Dadah.